Apabila itu korbannya bangun, tapi kalau korbannya tidak bangun, atau dalam kondisi ***, kita cek dulu pastikan bahwa korbannya *** beneran. Perkegiatan di alam bebas, menguatkan mental mereka, cara bertahan hidup di alam bebas, mengajarkan mereka basic principle of survival. Diharapkan para siswa ini nantinya akan lebih struggle menghadapi dunia kerja. Lalu mereka bertahan hidup di alam dengan makanan seadanya, belajar membuat api, benar-benar yang bikin api dari bahan-bahan yang ada di alam. Masaknya pakai bambu, masak nasi di bambu, masak di daunan, hasil mereka foreging. Tips untuk signaling adalah dengan metode pembuatan asap. Asap itu dibuat dari api yang cukup bagus dulu, kemudian diberi ke atasnya dengan daun-daun yang basah. Dengan pola tertentu asap harus dipertahankan. Korban ditemukan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Korban atas namanya Nyandini, usia 18 tahun, ditemukan di bawah pohon kopi dengan keadaan tidak sadar. Terdapat buka di dahi, di kaki, terdapat robekan, dan patah tulang di bagian tangan kanan. Tim penolong berangkat ke tempat korban pukul 8.15 waktu Indonesia bagian barat. Tim penolong memulai penanganan pada pukul 8.20 waktu Indonesia bagian barat. Tindakan yang dilakukan oleh tim penolong yaitu membalut buka di dahi menggunakan kasadan mitela, membalut buka di bagian robekan kaki di kanan menggunakan kasadan mitela, lalu melakukan penginan yang kita bisa diperlukan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.